Puluhan warga Jorong Soryak di Nagari Suwayan, kebupatan 50 kota, minggu pagi dinyatakan hilang di hutan Ciburo, daerah Kamang Mage, sekitar 20 km dari kota Payakumbu. Hilangnya puluhan warga ini berawal dari kegiatan hiking yang dilaksanakan pada Sabtu pagi. Sekitar 99 orang warga setempat melakukan perjalanan ke hutan Ciburo. Rombongan besar ini terdiri dari dua kelompok. Kelompok pertama berjumlah 14 orang dan beranggotakan perangkat nagari setempat. Mereka masuk hutan bertujuan untuk mencari sumber air untuk mengisi embung yang akan dibangun. Rombongan kedua berjumlah 85 orang yang terdiri dari pemuda dan remaja. Mereka melakukan hiking untuk membuat jalur wisata dari kampung mereka ke Tarusan Kamang yang berjarak sekitar 4 km. Sabtu siang rombongan pertama kembali ke Jorong Soria karena mereka telah menemukan sumber air. Sedangkan rombongan kedua melanjutkan perjalanan menuju Tarusan Kamang. Hingga Sabtu sore pemuda dan remaja Jorong Soria belum tiba di Tarusan Kamang. Tujuan kami untuk melihat sumber air yang ada di Rimbo Ciburo untuk dikondisikan untuk lahan pertanian masyarakat. Dan sekalian rencana untuk pembikitan embung di Nagari Soria. Terusnya kalau yang pemuda tujuannya adalah untuk sejenis expedisi atau lintas alam yang berawal melangkah dari kantor wali negari menuju Tarusan Kamang. Awal kami menurunkan tim untuk pencarian jam 10 malam. Dan tim itu sekarang sudah berada di Soria kembali dan tidak ditemukan jejak apapun. Tim Sar gabungan yang terdiri dari berbagai unsur mulai melakukan pencarian. Minggu malam upaya pencarian yang dilakukan membuahkan hasil. Tim Sar berhasil menemukan tiga orang dari rombongan tersebut yang hendak meminta pertolongan. Ada satu kelompok berjumlah tiga orang yang ditemukan oleh tim pencari dari masyarakat. Kemudian dari yang tiga orang ini penunjuk jalan ditemukanlah dua kelompok besar lagi. Sehingga akhirnya kira-kira jam 20 malam itu seluruh korban itu dapat ditemukan. Dan kita evakuasi ke bawah melalui jalan-jalan setapak yang begitu terjal dan suasana juga hujan gerimis. Untuk memudahkan proses evakuasi, Tim Sar membagi rombongan pemuda dan remaja tersebut menjadi empat kelompok. Berkat kerja keras dan dukungan semua pihak, Senin dini hari, seluruh warga yang dinyatakan hilang berhasil dievakuasi Tim Sar dengan selamat hingga kejorong Soria Suwayan. Menurut salah seorang peserta hiking, mereka tersesat karena salah jalur dan terjebak di dasar tebing yang telah mereka turuni. Setelah kami turun tebing, jadi tidak bisa naik lagi. Jadi tidak tahu arah jalan pulang, untuk sampai ke tujuan pun jalan tidak temus. Jadi kami dengan para petunjuk jalan selama dua hari berputar-putar untuk mencari arah ke desa kamang, tidak ketemu, untuk pulang pun tidak bisa seperti itu. Saat sekarang seluruh pemuda dan remaja dinyatakan hilang telah kembali ke rumah masing-masing. Jonah Pendi melaporkan dari Kabupaten 50 Kota. Kabupaten 50 Kota.